Oke, ketemu lagi dengan saya Imam Syafi'i dari Yobi Cerdas ya Pagi ini matahari barusan nongol, angin agak sepoe sedikit Kita akan mencoba yang namanya uji terbang untuk variable incident tail Yang sudah kita upload videonya kemarin Kemudian masih di lokasi yang sama ya pagi ini Di Putuk Teritih, Desa Sumberjo, Kota Batu, Jawa Timur, Indonesia Kemudian kegunaannya adalah untuk karet besar ya Hanya untuk karet besar model ini biasanya digunakan untuk F1G Atau yang kita sebut Cobb the Heaver Atau yang kedua yaitu F1B, yaitu Wakefield Nah, fungsinya adalah kita menggunakan karet besar Kemudian kita butuh pesawat ini climb Maka kita settingnya seperti ini Dia sudut insidennya adalah positif sekitar 3 atau 2 derajat Kemudian setelah beberapa detik torsinya karet sudah berkurang Dia ke sudut gliding seperti ini Baru setelah itu kalau kita setting 2 menit Determalisernya berfungsi penuh ya Jadi fungsinya adalah untuk climb Kemudian untuk glide Baru setelah itu Determalisernya Anginnya lumayan ini Kemudian perubahannya sekitar 10 detikan ya Atau mungkin sekitar 12 detik Kita coba sambil lempar Ah, ternyata tidak berubah sama sekali Kurang tanjakannya Kurang, kurang Kemudian belokan ke kanan juga kurang Itu sudah berubah berarti Sudutnya Torsinya kurang kenceng ini Dan belokannya Ya Allah Ayo, ayo Terus, terus DT-nya jangan dulu DT-nya jangan dulu DT-nya jangan dulu DT timer jangan dulu Thermalisernya jangan dulu Kanan terus Terus Supaya tidak terlalu jauh ambilnya Terus Ternyata kurang sip Apa torsinya ya Karena Perbedaan karet Pengaruhnya besar juga Terhadap sudut tanjakan Kita coba Ganti karet Kita coba lagi Dengan karet baru Kita lempar Lurus sekitar 80 derajat Oke, ternyata fungsi Bagus sekali Ternyata sudah Nah ini harusnya Sudah Sudut gliding ini Berarti Torsi karet kurang besar Untuk menggunakan Variable incidentnya DT timer Untuk thermal Sekitar 40-45 detik Terus Untuk Peri fin, offset ya saya kurangi atau istilahnya rudernya secara umum saya kurangi kemudian penambahan right thrust, kita coba sudutnya sekarang 90 derajat untuk tanjakannya wah right thrustnya kurang ternyata masih kurang right thrust saya kira belokanya masih terlalu kecil radiusnya dan sedikit belah depan oke berarti sudut untuk glidingnya ini perlu ditambahin kemudian right thrust, Alhamdulillah untuk rudder offset saya kurangi kemudian sudut glidingnya saya tambah supaya tidak terlalu berada depan penambahan right thrust kita coba lagi semoga ada perubahan di arah belokan ya kurang ini lemparannya kurang naik kurang lurus lemparan saya kurang climbing altitudenya nggak dapet ini sepertinya sudah sudut gliding wah ini harus menggunakan karet baru ini radius beloknya terlalu kecil masih belum bisa saya ubah ternyata masih kurang bagus putaran karet sudah habis ah dt timer ah ternyata masih kurang masih kurang masih kurang sempurna tanjakannya masih kurang oke oke kita coba lagi sudut lemparannya saya benarkan uh bener wah kanannya terlalu banyak sekarang ternyata masih kurang bagus oke oke sudut gliding kalau masih ada putaran karet berarti dia masih bisa naik eh thermaliser mana ternyata masih berada depan juga ini oke kita tangkap terangkap alhamdulillah Alhamdulillah. Oke. Percobaan yang terakhir. Right thrust saya kurangi. Gliding saya tambah supaya tidak terlalu beradepan lagi. Angin dari mana ini? Kemudian lemparan saya sepertinya kurang ship. Ini. Mantap. Naik lho ya. Berubah naik lho ya. Ship. Akhirnya. Akhirnya. Kompleks. Jam 7 pagi. Kalau tidak salah kurang 1.4. Kurang 1.4 menit. Oke. Ini karet besar. 4,8 mm. 4 gelai. Putaran karet maksimal. Oke. DT fungsi. Thermalisernya. Sekitar 50 detik. Alhamdulillah. Memang belum maksimal ya. Tapi saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih. Dan sampai ketemu lagi. di sini. Terima kasih.